Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya membahas tentang CP plus rest SDK kali ini lebih santai dari kemarin yang sekarang ini tentang bagaimana menulis bentuk lain dari penanganan handler pada C++ rest SDK untuk HTTP servernya oke saya copy dulu aja yang kemarin jadi saya tinggal lanjutin aja ini satu sini oke kemarin ini ya nah kemudian saya ingin memindahkan ini ini kemarin saya lihat terlalu panjang yang lihatnya gak enak disininya tapi saya lihat dulu dia definisinya apa support can you void oke saya perlunya void ya oke 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 saya perlunya void 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 header namanya saya bikin sama aja ya handler ini HTTP request arrass ini oke oke kemarin oke oke tapi untuk yang sekarang ini saya gak perlu tulis yang request.stringnya langsung aja kita fokus, ngelanjutin yang kemarin ini saya tulis kayak biasa aja apa adanya ya ini perasaan ini ya kemarin judulnya tapi sekarang saya kasih nama judulnya yang baru misalkan judulnya itu saya lagi install kaden left soalnya C++ saya kasih nama res sdk 2 ini penanganan handler nah gitu aja ya judulnya oke lalu saya seperti biasa kayak kemarin gitu kemudian oke ini aja dulu ya ini aja dulu ah iya iya saya lupa ini namanya harusnya jangan namanya stream ya oke dan saya gak perlu lagi tes lagi ya karena kita tinggal pindahin doang sebenarnya untuk yang video kali ini oke status coachnya itu saya pilih adalah oke dan disini bodinya oke dan yang sekarang ini saya hapus saya gak mau memakai post lagi kemarin sudah jelasin post itu untuk apa ya hasilnya nanti makanya saya pilihnya yang get yang standar yang standar itu get aja saya lihat dulu disini ada gak marah-marahnya dimana dia marah-marahnya saya cek dulu dimana dia marah-marahnya di mana-mana dia mana dia saya harus cek dulu dimana dia marahnya ya J ah jasat oke jasat ini OBC sudah lagi nah oke kita rani kita cek sekarang sukses gak ah sudah selesai oke itu udah cukup sampai disini videonya ya untuk yang lanjutan yang kemarin mumpung saya libur kecil-kecilan moga-moga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati